selamat datang di channel youtube kangbai sebelum lanjut silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya halo lor welcome back to my channel videos youtube kangbai ya oke lor pada video kali ini saya ingin melanjutkan kembali tutorial FBH nya ya bagi teman-teman yang saat ini sedang belajar untuk main FBH nah pada video kali ini kangbai memberikan tutorial cara bermain FBH tentu saja dengan gratis ya pada video-video yang sebelumnya sudah terdapat beberapa video tentang tutorial FBH ya silahkan dilihat di channel kangbai disini oke pada video kali ini kangbai ingin melanjutkan tutorial bagaimana caranya menambah admin ya akun Facebook orang lain untuk dijadikan admin di bisnis manajer ke milik kita begitu agar orang lain tersebut bisa mengelola atau mengakses ya akun iklan atau bisnis manajer di akun Facebook milik kita oke langsung saja seperti biasa ya disini ada notifikasi pemblokiran iklan nah seperti biasa karena disini saya saya ada adblock nih lagi-lagi 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 memunculkan adblock ya oke 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 langsung ke pembahasan tutorial kali ini yakni cara menambahkan akun Facebook orang lain ya untuk dijadikan sebagai admin ya silahkan langsung saja tentu ya seperti biasa di kliknya pengaturan bisnisnya setelah itu nah disini langsung di bagian pertama ini akan muncul nih ya disini ada orang ya inilah nah disinilah kemudian nanti kalian bisa menambahkan siapapun itu ya atau misalnya kalian punya dua akun Facebook ya yang satunya untuk dijadikan sebagai admin begitu bisa ditambahkan atau orang lain yang dipekerjakan ya oleh kalian untuk dijadikan sebagai admin oke langsung saja disini kita tambahkan ya klik saja kita tambahkan begitu eh kemudian disini ada pilihan ada pilihan akses admin memiliki kontrol penuh ya jadi bisa dijadikan admin begitu kan tinggal di atau hanya hanya karyawan saja ya kalau misalnya nih orangnya tidak kenal begitu bisa dijadikan sebagai akses karyawan tapi kalau kenal ya atau akun milik sendiri ya bisa dijadikan sebagai akses admin begitu oke langsung saja disini oke yang pasti adalah masukkan alamat email alamat email ya alamat email yang nanti akan ditambahkan untuk dijadikan admin begitu oke langsung saja ditambahkan disini begitu terus langsung klik selanjutnya ya Hai tidak ada halaman bisa di pilih akun atau lainnya ya saya undang ya langsung di klik undang begitu Hai undangan terkirim profit saya sudah dikirim dan undang untuk bergabung dengan profit sebagai admin oke selesai Selanjutnya kita coba login ya ke akun yang tadi Yang diundang tentunya Oke Gimana nih Coba tambahkan dulu Pano disini Belum ternyata belum dimunculkan ya Oke Apa sih tadi Lupa Gmail ya Login Sekarang sudah masuk Sudah masuk ke Gmail Disini coba dilihat Ada gak nih Nah ini ya Ada kopi panas telah mengundang Anda Untuk mengerjakan bisnis mereka di Facebook Oke Kopi panas di klik Ya Selanjutnya Anda sudah diberi akses ke kopi panas Yes Langsung saja di klik disini Oke Saya klik aja Karena loginnya bukan disini ya Disini nih Hasilnya mah Begitu Saya pindahkan saja Anda telah diberi akses ke kopi panas Oke Saya coba Pakai nama Sesuai dengan akun Facebook ya Lanjut Kodifikasi bisnis belum katanya Oke Lanjut saja Karena ya ini juga masih punya sendiri Jadi dilanjut saja Peninjauan Terima undangan ya Terima undangan ya Terima undangan Duh ya Minta login lagi aja Ini mah Oke Langsung Kirim Ada perubahan Ada perubahan Oke Kita lihat Langsung Di pengelola iklan ya Sudah muncul Nah ya ini nih Sudah ya Ini sudah muncul Jadi si akun iklan yang kita tambahkan itu nanti Bisa juga Mengakses Ya Akun Business Manager Anda membutuhkan izin Anda tidak memiliki izin Masa akun iklan untuk kopi panas Anda bisa melakukan di pengaturan bisnis Coba klik Buka pengaturan bisnis ya Nah disini juga nih Setelah itu Bisa ditambahkan ya Ditambahkan Orang nih Tambahin orang ya Untuk bisa mengakses akun iklan Begitu Oke Langsung saja ditambahkan Begitu ya Nih Langsung di klik Diklik Ya biar bisa semuanya Terapkan Sudah jadi Jadi sudah bisa Menggunakan pengelola iklan Oke Ya Begitu kan Sekarang kita lihat yang di sebelumnya Yang dimana Disini ya Di Reload Nah Ini sudah Sudah muncul ya Nanti-nanti disini nih ada nih Orang-orang yang nanti Ditambahkan Ditambahkan sebagai Admin untuk mengelola Business Manager Ya Langsung ini Langsung Business Manager Di bagian akun iklannya juga tuh Sudah ada ya Gitu Oke Itu saja Cara Menambahkan Akun Facebook Orang lain Untuk dijadikan Sebagai admin Di Business Manager Akun iklan Facebook Terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk klik like Share Dan juga Commentnya Terima kasih